Intro Yo what's up guys balik lagi di Rezomelik channel makasih banyak buat temen temen semua yang selalu support channel saya ini jangan lupa di subscribe dan diaktifin tombol loncengnya biar kalian selalu update video terbaru dari Rezomelik channel oke temen temen jadi di video unbox dan review kali ini saya ingin lagi berbagi dengan kalian soal pembelian nah ini dia temen temen receiver untuk flysky noble MB4 jadi saya membeli 2 buah receiver baru untuk si remote flysky saya temen temen nah yang dimana saya membeli 2 buah receiver ini dimensi dan bentuknya berbeda kalian bisa perhatikan yang ini yang micro ini adalah receiver standar bawaan dari remote flysky noble temen temen oke untuk harganya yang micro GMR ini saya membeli di harga 525.000 temen temen dan receiver yang ini harganya 525.000 juga temen temen jadi pada saat kalian membeli receiver micro ini kalian mendapatkan kabelnya juga temen temen dan biar nggak susah kalian mendapatkan kabel micro nya juga untuk mengganti kabel bawaan standarnya kalau kalian belum menggunakan si kabel micro nah jadi kalian nanti tinggal menggantinya oke saya bakal membuat lagi perbandingannya nah ini adalah receiver dari flysky noble juga jadi kalian bisa perhatikan sini ada 3 model receiver dan dimensinya berbeda-beda temen temen ini yang micro ini yang standar yang kecil juga dan ini yang sangat besar temen temen kalian bisa perhatikan untuk dimensinya kalian bisa perhatikan saya bakal ukur untuk tingginya di 23,5 untuk lebarnya sekarang kita perhatikan sekitar 13,6 dan ketebalan dari receiver micro ini adalah sekitar 5,8 atau sekitar 6 mili teman teman oke dan saya bakal memperlihatkan kalian receiver yang menempel dikit mini rcd saya nah kalian bisa perhatikan disini temen temen saya menggunakan receiver yang ini hanya yang dikit mini rcd saya nah receivernya udah saya buka si cache nya jadi seperti ini masih cukup bisa ditempatkan dikit mini rcd untuk receiver yang ini nah nanti saya bakal ganti dengan receiver yang micro jauh lebih kecil akan lebih simple lagi untuk ditempelkan dikit mini rcd saya temen temen seperti itu oke temen temen jadi untuk si receiver micro gmr ini jika kalian masih menggunakan kabel yang standar kalian perlu menggunakan converter seperti ini untuk menyambungkan ke si receiver nya temen temen seperti ini banyak di online shop untuk mendapatkan kabel seperti ini jika kalian ingin menggantinya kalian sudah mendapatkan kabel bawaan pada saat membeli si receiver micro gmr ini untuk menggantinya oke temen temen nah dan sekarang saya bakal memperlihatkan ke kalian dan memberitahu kalian bagaimana caranya untuk ngebinding si micro receiver gmr dari flysky noble ini kepada remote kalian yang perlu kalian ketahui adalah kalian cek dulu temen temen kalau kalian udah update firmware si remote kita bakal lihat kalian bisa perhatikan disini saya udah update firmware remote flysky noble 2.0.93 firmware terbaru dari remote flysky ini nah jika kalian ingin menggunakan receiver micro gmr ini kalian tidak bisa langsung ngebind si receiver ini kalian perlu mendownload dulu di laptop di websitenya flysky nanti saya bakal tunjukkan caranya tidak bisa langsung tidak bisa langsung terkecuali remote kalian firmware nya tidak pernah update dan masih standar masih bawaan kalian bisa langsung menggunakan si micro receiver gmr ini temen temen jadi enggak perlu update enggak perlu download lagi di webnya si flysky nah untuk si receiver yang ini yang saya beli juga kalau kalian udah update firmware ke yang terbaru pun kalau yang ini enggak masalah kalian bisa langsung ngebinding ini nah dan sekarang saya bakal masuk ke websitenya flysky kita bakal masuk temen temen Hai webnya dari si flysky ke ke new product ini si noble ada deskripsi aksesoris nah kalian tinggal ke masuk ke download upgrade sebelum kalian mendownload nya temen temen kalian buka new tab lagi kalian cari winrar download yang free download nah seperti ini agar nanti si receiver update ini programnya biar bisa kebaca teman-teman bisa biar bisa ke install di laptop kalian dan pastikan eh seperti antivirus di laptop kalian dimatiin dulu biar enggak ke detect dan biar bisa bisa ke install oke download winrar nya tinggal klik aja jika sudah tinggal di klik aja seperti ini kalian tinggal klik yes aja Hai install sampai oke Hai terus kalian tinggal klik lagi down aja seperti itu nah seperti ini udah terinstall tinggal kalian balik lagi ke websitenya flysky kalian tinggal download yang ini receiver update kalau kalian bisa perhatikan tinggal klik download aja seperti ini oke lalu klik aja teman-teman nah seperti ini ini di close aja nggak apa-apa nah kalian tinggal klik kanan aja terus kalian tinggal extract to folder aja teman-teman kalian tinggal bikin bikin folder biar mempermudah mungkin ya bikin folder aja di luar sini update aja tulis terserah kalian update receiver gmr Oke cancel dulu kita bakal coba lagi extract to folder kalian tinggal klik nah disini ada update receiver gmrt kalian tinggal klik oke aja nah ini udah terextract ya teman-teman kalian bisa buka folder yang yang kalian bikin tadi nah ini sudah terdetect dan sekarang yang perlu kita lakukan adalah kalian menyalakan remote-nya kalian sembungkan kabel bawaan dari flysky noble kalian sembungin dari laptop ke remote kalian kita buka programnya kalian tinggal klik yes aja nah kalau kalian bisa perhatikan di layar ada beberapa model receiver yang bisa di update teman-teman nah disini kita bakal mengupdate receiver si micro gmr ini teman-teman kalian bisa perhatikan lalu berikutnya kalian sambungkan si receiver ini teman-teman di channel 2 untuk update receivernya nah saya bakal menggunakan menggunakan ESC dari kit mini adhesive saya nah seperti ini kalian sambungkan si receivernya ke ESC lalu kalian siapin baterainya dan kita bakal mulai untuk pengupdateannya agar bisa digunakan di firmware remote flysky terbaru teman-teman seperti itu nah untuk update nya kalian klik bagian tombol ini tahan teman-teman kita bisa perhatikan kita bakal lihat pencet dulu dan nyalakan ESC nya nah ini sampai berkedip dip 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 sampai kedipnya tuh slow tahan terus tahan terus nah sampai berkedip seperti ini kalian bisa perhatikan setelah berkedip seperti ini kalian di programnya kalian tinggal klik yang gmr ini teman-teman teman-teman lalu kalian tinggal klik update ya teman-teman tinggal klik upgrade aja sampai progress nya 100% ditunggu aja sampai progress nya 100% kalian bisa perhatikan nah kalian bisa perhatikan sendiri di layar update nya sukses teman-teman kalian tinggal klik ok nah dan receiver kalian sudah upgrade dan kalian bisa binding di firmware update di firmware remote terbaru teman-teman oke kita matiin dulu si si ESC nya oke sekarang saya bakal mencontohkan ke kalian untuk ngebinding si receiver mikro gmr ini untuk ngebinding nya gampang banget kalian tinggal tahan klik tombol ini yang ada di receiver lalu ESC nya kalian nyalakan nah berkedip seperti ini dia sudah siap untuk di binding oke sebentar saya taruh dulu di remote nya kalian bisa perhatikan kalian tinggal ke rx setting tinggal ke rx setting tapi sebelumnya saya bakal ganti modelnya dulu kita bakal pakai ngasal aja yang 6 yang masih kosong kalau kalau udah kalian tinggal ke rx setting kalian tinggal ke bin set nah disini ada classic rx atau ada classic rx dan enshan rx kalian klik yang ini iya saja perhatikan kita bakal star binding nah dan sekarang receiver nya sudah bisa di-bind ke firmware flysky noble nb4 terbaru teman-teman kita bakal coba gas nah sudah terbinding dan update nya berhasil agar bisa digunakan di firmware terbaru remote flysky nb4 caranya seperti itu teman-teman terkecuali kalau kalian tidak pernah update atau masih firmware yang dulu kalian gak perlu update seperti ini kalian bisa langsung ngebind si micro receiver gmr ini nah seperti itu tetapi jika kalian sudah update firmware remote terbaru kalian wajib update receiver seperti yang saya lakukan dan caranya seperti ini gampang banget teman-teman dan kalian bisa mengikutinya dan semoga berhasil oke teman-teman jadi di video kali ini soal unboxing dan review dan tips bagaimana cara ngebind si micro gmr receiver ke remote flysky dengan firmware terbaru caranya seperti itu mudah dan gampang jadi makasih banyak buat teman-teman semua yang selalu support channel saya ini jangan lupa di subscribe dan diaktifin tombol loncengnya biar kalian selalu update video terbaru dari Ray Jamalik channel Oke Jangan lupa di like dan di share video ini see you guys chauh 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 chauh